Polisi gerebek istri berduaan dengan mantan pacar di hotel. Dikutip dari bankapos.com Viral video seorang polisi menggerebek istrinya bersama pria lain, diketahui pria lain tersebut merupakan mantan pacar sang istri. Istri polisi dan mantan pacarnya ini digerebek oleh suaminya sendiri di sebuah hotel hingga videonya viral di media sosial. Rekaman aksi penggerebekan tersebar luas di berbagai platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Pada awal rekaman terlihat sejumlah pria mendatangi sebuah kamar hotel, saat lampu kamar dihidupkan, ada seorang wanita tengah terduduk di atas kasur. Kemudian pria yang ternyata suami dari wanita tersebut meluapkan rasa kecewanya. Anak ditinggalkan di sungai Baung, malah lari dengan mantan ini, bagus. Ini istri saya, sambil sebut nama. Kurang ajar, ucapnya. Sementara pria yang diduga selingkuhan dari wanita tersebut hanya bisa terdiam sambil menutupi wajahnya. Hingga Kamis, 1 September 2022, video sudah ditonton hingga lebih dari 6.000 kali. Warganet juga ikut meramaikan video dengan beragam komentarnya. Belakangan terungkap, penggerbekan pasangan diduga selingkuh terjadi di Hotel Bintang 5 di kawasan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pria yang melakukan penggerbekan merupakan anggota kepolisian berinisial AP. Ia adalah suami sah dari si wanita, sedangkan istri AP diketahui berinisial F23. Kronologi penggerbekan Dihimpun dari tribun sumsel.com, penggerbekan bermula saat AP curiga bahwa sang istri menjalin cinta terlarang dengan pria lain. AP lalu melacak istrinya hingga ditemukan berada di sebuah hotel pada Selasa, 30 Agustus 2022, malam. Ia kemudian datang ke TKP sambil menghubungi Polsek Ilir Barat 1, AP meminta bantuan petugas Polsek untuk mendampingi dirinya saat menggerebek sang istri. Kejadian selanjutnya sama seperti dalam video yang viral. AP tertangkap basah berduaan bersama pria lain berinisial IM, 24 tahun. AP dan IM akhirnya digelandang ke Mapolsek Ilir Barat 1. Kapolsek Ilir Barat 1, Kompol Roy Atambunan membenarkan penggerbekan ini. Ketika anggota datang, suaminya sudah di TKP jadi kita hanya mendampingi saja, katanya, dikutip dari tribun sumsel.com. Roy menambahkan, pihaknya tidak melakukan penahan terhadap F dan IM. Keduanya pulang ke rumah masing-masing setelah dimintai keterangan. Meskipun demikian Roy memastikan proses hukum akan terus berjalan. Tapi proses hukumnya tetap berjalan. Hukumannya nanti, setelah putusan pengadilan, tandas Roy. Curhatan AP, AP yang merupakan anggota Polres Banyuasim berpangkat Brigadir Polisi 2, Bribda, menceritakan apa yang dialami di rumah tangganya. AP mengaku sudah lama menaruh curiga kepada sang istri, terlebih app sering pergi keluar rumah tanpa izin. AP sudah sering mendesak app untuk mengakui perselingkuhannya, namun selalu membantah. Kecurigaan saya sudah lama, tapi karena tidak cukup bukti istri saya itu selalu membantah. Anak kami baru berusia 11 bulan, tapi istri saya sering pergi dari rumah, ucap AP, dikutip dari kompas.com. Untuk membuktikan kecurigaannya, AP diambia melacak nomor sang istrinya. App dan IM diketahui berkomunikasi lewat pesan WhatsApp untuk bertemu bersama. Keduanya lantas pergi menggunakan Fortuner lalu melakukan check-in di pukul 20.34 waktu Indonesia Barat. Saya yang menangkap langsung di kamar hotel. Waktu itu saya didampingi Paminal Porres Banyuasin dan teman-teman saya serta senior yang masih peduli dengan kondisi saya, tambah AP. Mantan pacar, AP juga membongkar identitas pria yang diduga berselingkuh dengan istrinya. Ia merupakan mantan pacar dari app semasa masih kuliah. I mengaku kepada AP baru menjalin cinta terlarang sekitar satu bulan belakangan. Tapi kalau dugaan saya sudah lama. Apakah sering ketemu di luar dan di hotel saya tidak tahu. Tapi yang jelas kemarin mereka sudah terbukti melakukan persinahan dan berada di kamar hotel, tegas AP. Terakhir AP meminta dukungan keluarga dan atasannya untuk melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Langkah ini semata-mata AP lakukan karena sayang dengan sang anak. Kasus ini ke depan akan saya lanjutkan dan saya meminta support keluarga, teman, rekan, dan komandan saya. Karena saya sayang dengan anak saya, tutup AP. Eka Baradina, anak ditinggalkan di Sungai Baung. Lari dengan ranang ini. Bagus, Eka Baradina. Ini istri saya, ibu bayang kari. Kurang ajar. Kita pilih aja. Pokoknya... Kamu Radina. Buka. Siapa namanya? Adik siapa namanya? 5. Berit, berit, berit. Nah, pokoknya ini, apa yang kamu lakukan begini, asli, berit, berit. Jangan minyak dari sini. SayaWis. SayaWis. Mulai speaks dalam penyakit. Saya dapat saya מה нами раскностью menerimacard 3D untuk menemuiang. Saya dan arah bersama mereka ada menarik. Saya meng musimy máxima air.